selamat menikmati 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 warna merah jelas sekali warna merah itu dia maaf pasti larinya ke aki atau ini jalur pengisian untuk ke aki aki plus kutub plusnya disini tuh warnanya merah-merah maksudnya saya deketin lagi biar kelihatan makin makin jelas eh bagus nah ini merah 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 adalah jalur aki atau jalur dari kiprok yang menyuplai ke ke aki atau ngisi aki ini kalau ditolok langsung ke tes pen nyala tuh lampunya nyala Oke nah ini membuktikan bahwa kabel plusnya disini nih plusnya agi langsung ke aki mas bro yang enggak ada terputus kontak langsung lagi oke yang selanjutnya nomor dua di sini nomor 22 ini ini adalah kontak-kontak itu maksudnya gini mas bro ini yang nomor dua di sini ini ini kontak itu kalau kita tes pen gini nah ini enggak ada setrumnya enggak ada setrumnya cuman kalau kontak kita on ini kontak saya on ada setrumnya menolok jalur plus ya sama mirip dari ini mirip-mirip ini ya cuman dia lewat kontak ya pokoknya kita cari kalau diaplikasinya di sepeda motor lain itu ke kontak kita on dapat setrum nah kita hubungan ke sini ini nomor yang dua di tengok dapat dari flasher yang kutub B bisa ntar kita aplikasi peda motor terus lanjutnya yang nomor tiga di sini adalah warna hitam kabelnya itu hitam nomor tiga masa ya silas ya kalau saya Yamaha itu hitam adalah masa atau arus negatif ini ini negatif ini bisa dari didapat dari sasis besi ini besi bisa atau langsung dari kutub negatif sini dikabelnya dicamper bisa nih kalau misalkan ada konslet dan selanjutnya lagi yang di bawah ini di bawah sini warnanya sama mas bro putih dan putih ya ini di tengahnya kosong 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 ini kosong semuanya soketnya hanya pinggir-pinggir gini ini tempat nomor lima dan nomor lima tengahnya kosong itu apa itu adalah jalur sepul sepul dari sepeda motor itu keluarnya langsung ke sini hanya ada dua kabel ya kalau full wife itu enggak ada yang nyentuh masa jadi lilitan dari dari sepul pertama lilitan sini kabel masuk terus dililit-lilit keluar lagi kabel nah itu kesini semua arusnya jadi ini enggak ada sangkut pautnya kemasa kita pakai tester di sini ya di sini terus kita tempel lagi di masasis ini teknya enggak terhubung kalau terhubung berarti malah rusak itu sarannya full wife mabro ini ini dua ini adalah masa eh kok masa apa eh dari sepul kabel dari sepul keluarkan dua ini mabro ini kalau diingat-ingat sepintas mirip tigre dan jalurnya pun sama aslinya mas bro ini kalau sampe bingung kalau punya Bison ini substitusnya pakai apa kalau bingung ya rupanya rusak itu pakai punya tigre pun sama karena soket dan jalur kabelnya sama bisa saling tuker tapi kalau umumnya dijual di pasaran tuh paling sering kita namun mudah dapat menemukan punya tigre ini jalur kabelnya pun sama dan kualitasnya ya saya rasa ya enggak enggak jauh berbeda bisa menyuplai bisa menyuplai kebutuhan listrik yang ada di sepeda motor tersebut nomor bro bisa sampai sini paham ya dari tadi nomor 123 dan 45 ini ya gini ini soket dari progenya kita anggap soketnya kita copot dan kita hadapan ke kita nomor ini buat kuncian ada di atas ya yaitu karena ini tidak bisa dicopot twist taruh sini aja kita bahas kabelnya saja yang penting ilmu ini masuk oleh mahburu ya ilmunya masuk apalagi ya kayaknya informasi hari ini kayak gini dulu ini jalur kabel kiprok dari Yamaha Bison yang masih karburator oke semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selanjutnya dan jangan lupa jaga kesehatan semoga kita selalu selamat menikmati selamat menikmati salam mikso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati